Intro Hai mam, hai semua kembali lagi di channel aku Apa kabar nih semoga kita itu sehat selalu ya dimanapun kita berada Yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur Share kegiatanku di pagi hari ya teman-teman Ini itu kan kemarin malam aku itu kan habis nonton Biala Dunia sama suami aku ya teman-teman Dan akhirnya waktu pagi itu aku bangunnya ke siangan gitu Soalnya kan sekarang itu suami aku mau berangkat kerja gitu ya teman-teman Nah kalau berangkat kerja itu kalau misalnya aku bangunnya setengah 5 Itu udah kesiangan banget gitu teman-teman Dan aku itu bangunnya tadi itu setengah 5 gitu ya teman-teman Dan akhirnya aku itu langsung buru-buru masak nasi Soalnya kan takut nasinya itu belum matang waktu suami aku itu mau sarapan gitu ya teman-teman Belum lagi aku mau siapin bekalnya suami aku juga gitu teman-teman Dan makanya pertama kali yang aku pegang waktu bangun tidur itu langsung aku masak nasi gitu ya teman-teman Nah kenapa aku itu bisa sampai kesiangan gitu bangunnya ya teman-teman Soalnya aku itu tidurnya sampai malam gitu Terus aku itu juga nggak pasang alarm juga gitu Ya jadinya kesiangan juga sebenarnya waktu sebelum tidur itu aku udah ngomong sih sama Pak Su gitu ya teman-teman Soalnya kan tidurnya itu malam Wah ini tuh kayaknya bangunnya kesiangan deh gitu sih aku ya bilangnya gitu ya teman-teman Dan aku tuh juga nggak pasang alarm Jadi ya beneran itu aku sampai kesiangan setengah 5 gitu ya teman-teman Dan untuknya menu yang udah aku siapin itu aku cuma goreng ayam gitu ya teman-teman Ayamnya itu cuma aku goreng pakai tepung dan cuma pakai saus aja gitu Suami aku kalau makan gitu ya teman-teman Jadinya pasangnya itu yang nggak terlalu ribet gitu Nah aku tuh khawatir banget sama nasinya itu loh teman-teman Soalnya kan setengah 5 terus jam berapa itu nanti Apa itu nasinya matang gitu ya teman-teman Ternyata alhamdulillah Meskipun jadinya agak siangan gitu aku nyiapin pekalnya suami aku Tapi alhamdulillah masih bisa siapin pekal buat suami aku Nah ini tuh tadi aku tuh udah dingini nasi buat suami aku Terus itu aku taruh di kotak pekalnya suami aku ya teman-teman Terus itu kan aku melihatnya kok nasinya itu sedikit gitu teman-teman Jadinya aku itu aku tambahkan dari nasi yang aku dinginin buat makannya suami aku ya teman-teman Soalnya kan suami aku itu masih baru aja habis selesai mandi Jadinya untuk makannya suami aku itu aku tambahkan nasi yang masih panas Nah ini tuh aku ambilin dulu buat makannya paksu gitu ya teman-teman Itu makannya cuma pakai ayam goreng tepung sama saus aja gitu teman-teman Terus tadi itu paksu aku ambilin sendok gitu ya teman-teman Nah ini dia aku tuh ngambilin sendok buat paksu Ternyata paksu itu bilang kalau misalnya makannya itu gak pakai sendok Dia itu mau makannya pakai tangan aja Soalnya kan makan ayam goreng tepung gitu teman-teman sih katanya ya Terus yaudah itu sendoknya dibalikin gitu ya teman-teman Jadi ini tuh aku lanjut lagi mau cuci-cuci piring gitu teman-teman Nah aku itu selesai dulu pekerjaanku gitu teman-teman Baru nanti itu aku bangunin si alfa Soalnya sekarang itu si alfa lagi tidur gitu ya teman-teman Nah ini dia aku itu tinggal bilas piring-piringnya aja ya teman-teman Tapi cucianku hari ini lumayan banyak gitu Ada beberapa piring gitu ya teman-teman Nah setelah selesai aku itu cuci piring Lanjut aja aku itu mau naruh piring-piringnya ke rak piring ya teman-teman Nah itu aku waktu buka Aku itu taruh dulu di sebelah gitu ya teman-teman Soalnya kan ribet kalau misalnya piringnya itu gak ditaruh dulu gitu Nah ini dia penampakan dalam di rak piring aku Nah itu gak banyak sih peralatan dapurnya ya teman-teman Karena aku itu juga gak punya apa itu barang-barang yang gimana-gimana gitu teman-teman Soalnya yaudah itu aku pakai yang dibutuhkan aja gitu teman-teman Gak kayak dapurnya teman-teman Dapurnya bunda-bunda Yang banyak barang-barang peralatan dapur yang lengkap gitu teman-teman Kalau di aku sih cuma seadanya ya teman-teman Nah ini dia aku itu lagi mindahin beras dulu gitu ya teman-teman Soalnya kemarin itu kan yang dikasih orang itu aku itu gak bisa masuk semua Soalnya udah penuh jadi akhirnya sisanya itu tetap ada di dalam kantong plastik gitu ya teman-teman Cuma karena sekarang itu udah agak berkurang Mungkin kayaknya cukup gitu ya teman-teman Jadi akhirnya itu beras yang ada di kantong plastik Aku masukkan ke tempat beras gitu ya teman-teman Dan alhamdulillah masih cukup gitu ya teman-teman Oh ya aku itu berasnya gak beli gitu ya teman-teman Itu aku dikasih sama orang tua aku Soalnya kan orang tua aku tuh punya sawah Dan itu hasil panennya sendiri gitu teman-teman Dan biasanya sih ya teman-teman Beras aku itu gak sampai habis Sama ibu aku itu udah dikasih lagi gitu teman-teman Terus sama ibu aku Setiap ngasih ke aku itu dikasih 10 kilo gitu teman-teman Dan 10 kilo itu udah jadi beberapa hari gitu 20-an hari gitu Kadang-kadang sih sampai sebulan lebih gitu teman-teman Soalnya kan yang makan itu di rumah Cuma aku sama suami aja gitu teman-teman Jadi ya lumayan awet gitu 10 kilo ya teman-teman Nah lanjut aja ya teman-teman Ini tuh aku mau bersihkan kompornya Nah itu aku bersihkan kayak tepung Yang kemarin malam suami aku tuh waktu goreng Ubi gitu ya teman-teman Itu beberapa tepung Tetesan tepungnya itu jatuh ke kompor gitu teman-teman Makanya ini tuh aku lap-lap aja gitu ya teman-teman Biar kelihatan bersih Nah ini tuh aku naruh pancinya si Alva Nah itu panci khusus buat ngerebus air Buat apa itu termosnya si Alva gitu ya teman-teman Biar gak kecampur-kecampur Sama yang lain gitu teman-teman Kan bahaya kalau misalnya panci yang habis dipakai Buat ngerebus emi Tiba-tiba dipakai buat ngerebus air Termosnya si Alva Kan nanti jadinya kayak ada minyaknya gitu loh teman-teman Kalau misalnya dipakai buat air di termos gitu teman-teman Nah ini dia lanjut ke aktivitas yang selanjutnya ya teman-teman Pokoknya kalau pagi hari itu Ibu-ibu itu pasti sibuk banget Entah yang urusan dapur Belum lagi urusan beres-beres Pokoknya sibuk banget gitu ya teman-teman Nah kalau misalnya gak dilakuin itu juga Bengkalan kotor semua gitu rumahnya ya teman-teman Nah ini aja sampahnya kelihatan banyak banget gitu ya teman-teman Nah itu banyak banget tisunya gitu ya teman-teman Soalnya kan kemarin juga habis makan gorengan gitu ya teman-teman Jadi kan kalau misalnya habis makan itu melap tisu Habis makan melap tisu gitu teman-teman Makannya itu banyak banget itu sampah tisunya gitu ya teman-teman Nah ini dia juga yang ada di meja juga berantakan banget Itu juga tadi pagi suami aku waktu sebelum mandi Suami aku tuh minta bikinin teh gitu teman-teman Nah itu gelasnya gak ditaruh di tempat Jendbir gitu ya teman-teman Sama suami aku tuh malah ditaruh di situ Nah itu sekalian aja untuk tablak mejanya langsung aku ambil Soalnya kan abis ini tuh juga mau dipakai mandinya si Alva mejanya gitu ya teman-teman Terus kan juga di tablak mejanya kotor gitu Jadi sekalian itu aku kebas-kebas dulu Nah itu aku taruh di situ Nah ini dia suami aku ya teman-teman Gak after kalau misalnya suami perangkat kerja terus gak dilihat gitu ya teman-teman Apalagi suami aku tuh kerjanya itu 24 jam gitu ya teman-teman Jadinya ketemunya itu baru besok lagi gitu teman-teman Makanya aku tuh setiap suami aku tuh perangkat kerja Aku tuh ngelihatin aja gitu dari rumah gitu ya teman-teman Nah kalau suami aku tuh udah berangkat kerja Berarti ini tuh udah sekitar jam 6 pagi gitu ya teman-teman Soalnya suami aku tuh berangkatnya jam 6 pagi Karena tempat kerjanya itu lumayan jauh Dan masuk kerjanya itu sekitar jam 7 gitu ya teman-teman Makanya suami aku tuh biar gak buru-buru Akhirnya dia itu berangkatnya sekitar jam 6 pagi gitu teman-teman Biar di jalan itu dia bisa santai gak buru-buru Kan bahaya kalau misalnya di jalan terus buru-buru gitu ya teman-teman Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman Nah setelah selesai aku itu merapikan kamar gitu ya teman-teman Tapi di kamar yang sebelahnya itu gak aku rapikan gitu Soalnya kan masih ada alfa tidur gitu ya teman-teman Jadi cuma satu kamar aja yang aku rapikan Ini tuh aku lanjut mau sabu-sabu dulu Nah itu dia sampah tisunya gitu Banyak banget gitu ya teman-teman Nah kenapa itu sampah tisunya aku sabu sampai ke depan teras gitu ya teman-teman Gak langsung aku buang ke tempat sampah Soalnya itu untuk tisu-tisunya itu Rencananya sih mau aku buang di tempat sampah yang di depan rumah gitu ya teman-teman Gak aku buang di tempat sampah yang di dalam rumah gitu Biar sampah yang di dalam rumah itu gak banyak-banyak gitu Nah setelah selesai sabu-sabu Itu kan tadi tisunya aku pinggir-pinggirin dulu gitu ya teman-teman Nah itu dia aku ambilin aja tisunya Dan langsung aja aku itu buang di tempat sampah yang di depan rumah gitu ya teman-teman Nah setelah selesai ini tuh aku mau tutup-tutup dulu ya teman-teman Untuk apa itu lemarinya ya teman-teman Dan mungkin vlog hari ini tuh sampai sini aja ya teman-teman Oke teman-teman see you on next video Bye 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 bye